Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan Kewajiban aparatur sipil negara Untuk memperifikasi NIP Nomor induk pegawai Dan nomor induk kependudukan Pada akun MyASN Seperti apa Bapak Ibu langkahnya Dan apa konsekuensinya Berikut ini saya jelaskan dasar hukum dan langkah-langkah Untuk memperifikasi NIP dan NIP pada akun MyASN Bapak dan Ibu yang saya hormati Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 2 tahun 2024 Pada tanggal 12 Februari tahun 2024 Tentang verifikasi nomor induk kependudukan Dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara Serta dalam rangka Percepatan transformasi digital Manajemen ASN Manajemen aparatur sipil negara Dan pembuatan identitas digital Nah beberapa hal yang ingin kami sepaikan Yang pertama Bahwa di poin A Bapak Ibu Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik Dan administrasi pemerintahan Serta meningkatkan keamanan Dari pemalesuan dan kebocoran data Maka pegawai ASN Agar atau melakukan pendaptaran identitas kependudukan digital Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 Tentang standar dan spesifikasi perangkat keras Perangkat tunak dan belangkau kartu tanda penduduk elektronik Serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital Ini ya dasar hukumnya Lalu kemudian setiap aparatur sipil negara Agar melakukan verifikasi nomor induk kependudukan Dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara NIP ASN Pada layanan MyASN Sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan aparatur negara Dalam portal administrasi pemerintahan Verifikasi NIP dengan NIP ASN Sebagai menitimu pada hurpe Menggunakan panduan penggunaan layanan MyASN Nah Bapak dan Ibu berikut ini saya akan menyampaikan langkah-langkahnya Agar Bapak dan Ibu dapat melakukan verifikasi NIP dan NIP dengan sukses Bapak dan Ibu ini adalah layanan penggunaan layanan MyASN Seperti biasa bahwa setiap aparatur sipil negara Itu wajib memiliki username dan password pada MyASN Nah apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki username dan password Maka langkah yang harus dilakukan dalam rangkah untuk memverifikasi NIP dan NIP Yang pertama kali harus Bapak Ibu lakukan adalah Login ke portalnya myasn.bkn.go.id Bapak Ibu silakan login Login ke myasn.bkn.go.id Nah lalu Bapak dan Ibu untuk memverifikasi NIP dan NIP Bapak dan Ibu disini ada tombol home Ada tombol home Kemudian di sebelah kanannya itu ada beberapa menu Yang bisa Bapak Ibu akses Yang Bapak Ibu bisa buka Untuk memperoleh informasi terkait dengan identitas Dan identitas ASN yang kita miliki Dari riwayat ubah profil Kemudian riwayat golongan, riwayat pendidikan Ini bisa Bapak Ibu dapatkan informasinya Nah lalu Bapak dan Ibu Bagaimana langkah-langkah untuk mengupdate atau memverifikasi Akun MyASN Apa namanya akun verifikasi NIP dan NIP Yang pertama Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu masuk atau login ke MyASN Langkah yang selanjutnya adalah Bapak Ibu masuk ke menu home Di menu home ini untuk memverifikasi itu Masuk ke riwayat ubah profil Disini ada riwayat ubah profil Bapak Ibu Disini muncul riwayat ubah profil Lalu masuk ke edit profil Bapak dan Ibu Nah ada nama, kemudian NIP, kemudian satuan kerja Bapak dan Ibu bisa menu riwayat ubah profilnya Kemudian Bapak dan Ibu Di menu ini terdapat informasi utama, kontak pribadi, dan data penduduk Nah Bapak dan Ibu bagaimana caranya untuk mengubah atau memverifikasi NIP dan NIP Pada halaman edit profil silahkan nanti scroll oleh Bapak dan Ibu Disini kan muncul edit profil, kemudian informasi utama Nanti buka riwayat ubah profilnya, kemudian di scroll ke bawah Muncul nanti menu data pendukung Nah data pendukung ini muncul NIP dan NIP dan NIP Disini silahkan Bapak dan Ibu Kalau sudah misalkan sudah sesuai NIP dan NIP Nomor KK dan NIPnya Silahkan Bapak dan Ibu mengklik tombol verifikasi NIP disini Muncul nanti tombol verifikasi NIP Lalu kemudian ada tampilan apabila jika NIP dan kakak Anda Telah terdapat dan terverifikasi pada Direkturat Jenderal Kepentukan dan Catatan Sivil Kementerian Dalam Diri Maka muncul informasi NIP terverifikasi disini Ya tampilannya disini verifikasi berhasil Lalu bagaimana kalau seandainya misalkan NIP dan nomor kartu keluarga Bapak Ibu tidak terdapat Atau tidak terdeteksi sesuai dengan ditenduk capil Maka muncul nanti verifikasi data Anda tidak sesuai Muncul kalimat begini Seperti apa dan apa yang harus dilakukan Maka silahkan Bapak Ibu menghubungi ditenduk capil Atau Dinas Kepedudukan Catatan Sivil setempat Untuk dapat melakukan perbaikan data NIP dan nomor kartu keluarga Dan lagi ini wajib dilakukan oleh ASN Supaya NIP dan NIP terverifikasi Sehingga menjadi sebuah informasi digital tentang data diri kita Terutama data diri ASN Demikian Bapak Ibu Informasi yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh